Beberapa gejala yang saya alami, antar lain demam, sakit menggorokan, pilak, badan terasa pegalinu, serta gangguan terhadap indera penciuman dan juga indera perasa. Yang pertama demam, yang kedua penciuman hilang, kemudian hidung terasa mampet kira-kira selama 3 minggu. Penciuman hilang kurang lebih selama 11 atau 12 hari, dan demam 5 hari di minggu pertama. Demam, demam tinggi, kemudian anosmia, kemudian terasa berat di kepala, lemas, dan dan bulut terasa pahit. Selama itu, yang saya rasakan awalnya hanya batuk-batuk ringan dan sedikit pilek, kemudian kepala juga terasa pusing, badan juga merasa lemas, dan beberapa kali saya mengalami demam. Sebelumnya, mulai muncul gejala pada hari selasa malam, tepatnya pada tanggal 8 Juni, yaitu saya mulai merasa pusing, demam, batuk, gedak-gedak badan, sakit menggorokan, jari, dan susah tidur. Pada awalnya, saya merasa itu adalah demam dan sakit menggorokan biasa. Lalu, pada akhirnya, di hari Sabtu, saya menyempatkan untuk tes swab antigen, dan dinyatakan positif COVID-19. Lalu, untuk memastikan hasil swab antigen tersebut, dokter menyarankan saya untuk melakukan swab PCR, dan hasilnya juga positif. Dan pada hari itu juga, saya mulai tidak bisa mencium bau sama sekali, dan pada saat makan, juga tidak bisa merasakan sama sekali. Kira-kira saya tertular COVID-19, yaitu dilengkapi pekerjaan, kemudian aktivitas harian. Lokasi terbakar COVID-19, saya kemungkinan di dua tempat, yang pertama di Bogor dan Jakarta, lebih spesifiknya di tempat transportasi umum, dan tempat yang cukup ramai, seperti tempat makan. Saya tertular COVID-19 saat sedang menyebabkan projek di suatu perusahaan. Kemungkinan saya tertular COVID-19, yaitu ketika menaiki KNL, yang waktu itu kondisinya penuh besar. Pada bulan lalu, saya melakukan perjalanan ke Cimahi. Beberapa hari kemudian, saya melakukan tes PCR, dan ternyata hasilnya saya positif COVID-19. Masa positif yang saya jalani, yaitu sekitar 29 hari. Saya sekitar kurang lebih 30 hari. Saya positif COVID-19 selama 35 hari. Sama positif saya, yaitu selama 7 hari. Total masa positif saya 28 hari, setelah itu saya melakukan tes PCR, dan alhamdulillah hasilnya telah negatif. Usaha yang saya lakukan selama instalasi mandiri supaya cepat pulih, yang pertama istirahat yang cukup. Kedua meninggalkan semua pekerjaan untuk sementara waktu. Walaupun susah kalian mengecek grup WhatsApp hanya untuk sekedar mengetahui info atau update di kantor. Usaha menyembuhkannya, saya lebih banyak minum vitamin C aja. Saya selalu menyiapkan diri untuk berjemur setiap pagi. Kemudian olahraga ringan, seperti stretching, plank, squat, dan lain-lain. Ketika dirasa tubuh sudah membaik, kemudian jika demam, saya meminum obat paracetamol. Dan yang terpenting yaitu harus tetap sabar dengan penyakit yang jelita, dan juga banyak berdoa, dan juga pastinya harus selalu berpikiran positif. Selanjutnya, untuk teman-teman yang juga bekerja di bidang IP, supaya terhindar dari COVID-19 ini, usahakan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian jika berpergian atau menaiki angkuran umum, hindari menaikinya dalam jam-jam sibuk, agar tidak mendapati kondisi yang penuh susah di dalam angkuran umum. Kemudian tetap melaksanakan 5M, dimanapun kalian berada. Kalau bisa pakai masker dua lapis, lapisan pertama masker kain dan lapisan kedua masker medis. Jika selama pekerjaan kita dapat dilakukan secara remote, maka lebih baik kita lakukan secara remote. Dan jaga fisik, teman-teman jangan sampai drop. Kalau misalkan udah kerasa kurang enak badan atau kecapean, lebih baik take some break, istirahat dulu untuk beberapa waktu, sampai terasa normal kembali fisiknya. Bagi yang sedang terpapar atau yang sedang melawan virus COVID-19, tetap semangat, tetap berpikir positif. Dan selalu konsultasi dengan orang yang kompeten, bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan dari puskesmas yang melakukan pemantauan. Dan buat sugesti kalau kita bisa sembuh dari COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton!